Untuk produk yang berikutnya, kita akan membuat pai dari isian buah kadika. Untuk membuat kulit painya, bahan yang dibutuhkan adalah margarin, kemudian gula halus, kemudian telur, tepung terigu, dan tepung kasava atau tepung mokak. Kemudian, untuk isiannya, ini kita pakai purê karika, kemudian gula halus, kemudian ada cheese, kemudian kita menggunakan meisena, dan ada kapak karagenan dan konjak kumanan, kemudian kita pakai perisah, dan kita pakai sedikit warna. Untuk membuat kulit pai, pertama-tama kita campur margarin, dengan gula halus, kita aduk dengan mixer pada kecepatan rendah, hingga tercampur sempurna. Setelah seperti ini, kita akan tambahkan tepung terigu, dan tepung mokak. kita uleni adonan hingga kalis, seperti ini. Kemudian, kita akan cetak di cetakan pie, satu cetakan kira-kira beratnya adalah 15 gram. Tusuk dengan garpu bagian permukaan kulit pai, untuk mempercepat proses pemanggangan. Selanjutnya, kulit pai dipanggang dengan oven, pada suhu 150 derajat celcius, selama 20 menit. Selanjutnya, untuk membuat isian, kita campurkan, purê karika, dengan gula halus. Kita campur, dan kita masak dengan api kecil. Kemudian, tambahkan maizena, yang telah dilatuhkan dengan air. Kemudian, kita tambahkan, cheese filling. dan kapak keregenan, dan konjak lukumanan, yang telah dilarutkan dalam air. Sedikit perisa dan pewarna. kita tambahkan ke dalam adonan, dan kita aduk, hingga tercampur merata, dan tetap aduk perlahan, hingga campuran, mendidih dan mengental. Kulit pai yang sudah dipanggang, dengan oven suhu 150 derajat celcius, selama 20 menit. Selanjutnya, didinginkan, dan diisi dengan isian pai. Isian pai yang diisi, adalah sekitar 10 gram. Kita ratakan, isian pai, di atas kulit pai. Selanjutnya, kita panggang kembali, dengan oven, 150 derajat celcius, selama 15 menit. Jika telah matang, keluarkan pai dari oven, kemudian, kita dinginkan, dan kita kemas, dengan kertas, dan plastik. Pai karika memiliki kulit yang kering, berwarna kuning kecoklatan, dengan tekstur yang renyah, serta tidak mudah hancur. Isian pai berwarna kuning, memiliki aroma, dan rasa khas buah karika, yang cukup kuat, serta kenampakannya yang kering, akan membuat pai, lebih lesat saat dikonsumsi. dan rasa khas buah karika. Terima kasih. Terima kasih telah menonton